Intro Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo burang lalu, beberapa pedagang telah kembali menempati Pasar Johar lama. Namun, para pedagang mengakuk kehilangan pelanggan serta mengalami penurunan omset penjualan. Pasar Johar yang berada di Jalan Agus Salim, Kota Semarang telah diresmikan pada tanggal 5 Januari 2022 lalu. Saat peresmian tersebut, belum banyak pedagang di sana, meskipun tak sedikit pula yang kembali menempati Pasar Johar lama. Karena perpindahan tersebut, para penjual mengaku merasa kehilangan pelanggan dari relokasi Pasar Johar ke Pasar Johar lama. Salah satu penjual baju anak mengungkapkan, dalam penjualan selama 3 bulan terakhir, dirinya hanya menjual barang sebanyak 5 kali. Tak hanya itu, beberapa penjual di Pasar Johar bahkan ada yang tidak menjual apapun selama beberapa hari. Selain itu, para pedagang mengalami penurunan omset penjualan. Mereka juga menyatakan pembagian tempat penjualan kurang luas, lantaran terpau jauh dengan lokasi terdahulu, yakni dari 10 meter menjadi 2x2 meter saja. Untuk pelanggannya sih masih sedang-sedang saja. Belum terlalu padat. Cuma yang untuk jelen-jelen tidak banyak. Tidak banyak. Kalau beli di Masai itu? Alhamdulillah ya lancar. Lancar. Ada kehilangan pembeli atau pelanggan? Ada kehilangan pelanggan sih, kebetulan masih ada kontak-kontaknya ya. Oh ya, karena kan pindahan kan juga pasti nyari. Informasi sih sudah pindah di sini, cuman kan ada yang belum sempat ke sini juga. Lalu untuk omsetnya itu dari sana sama sini perbedaannya jauh nggak mas? Jauh. Jauh? Ini menurun apa? Gimana? Ya, dibilang menurun sih iya. Terpantau sudah banyak orang yang berkunjung ke Pasar Johor Lama, meskipun jumlahnya belum sebanyak dulu. Ada pun penjual lain yang masih bisa mempertahankan barang dagangannya, mencoba berkomunikasi dengan pembeli maupun memanfaatkan media sosial. Hafifah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!